Perang Aceh, beliau berasal dari keturunan ulama dan bangsawan Aceh. Ayahnya Datu Muhammad yang dikenal dengan Tengku Asahan adalah seorang bangsawan Aceh. Adapun ibunya Tengku Fatimah ialah anak dari ulama dan pimpinan daya Lempucok yaitu Tengku Muhammad saat yang dikenal dengan Tengku Cik Lempucok atau Tengku Cik Dilem Krak yang merupakan guru dari pahlawan besar Tengku Cik Ditiro Muhammad Saman. Karena Tengku Cik Ditiro sebelum berangkat ke Mekah pernah dua tahun memperdalam keilmuannya kepada Tengku Cik Lempucok yang tidak lain kakek dari Tengku Fakinah dari jalur ibunya. Tengku Fakinah diperkirakan lahir di tahun 1856 di desa Lemdirang Gampong, Lambenot, kemukiman Lempucok Aceh besar. Melihat kepada tahun kelahiran Tengku Fakinah, beliau lebih muda dari para ulama lainnya seperti Tengku Cik Ditiro, Tengku Cik Pantai Kulu, dan Tengku Cik Pantai Gulima. Mengawali jejak keilmuannya, Tengku Fakinah belajar langsung kepada kedua orang tua yang juga ulama. Beliau belajar membaca Al-Quran dan kitab-kitab Jawa langsung kepada ibunya. Selain itu, Tengku Fakinah juga diajarkan cara menenun pakaian, memasak, dan menjahit. Sedangkan kepada ayahnya, Tengku Fakinah mempelajari berbagai macam cabang keilmuan dengan memakai kitab-kitab Arab yang mengantarkan beliau menjadi seorang yang alim, sehingga masyarakat Aceh mengenalnya dengan Tengku Fakinah. Setelah dewasa pada tahun 1872, satu tahun sebelum perang Belanda, beliau menikah dengan seorang ulama muda Tengku Ahmad yang dikenal dengan Tengku Anekli. Bersama suaminya Tengku Fakinah mulai merintis pembangunan daya yang dibantu pembiayaan oleh ayah Tengku Fakinah. Di daya yang baru dibangun, Tengku Anekli mengajar santri laki-laki, sedangkan Tengku Fakinah mengajar santri perempuan. Baru satu tahun suasana berjalan, maka meletuslah perang Aceh di tahun 1873, di mana Belanda mengultimatum Sultan Aceh untuk mengakui kedaulatan Belanda. Semenjak tahun 1873 peperangan Aceh pun bermula. Kerugian kedua belah pihak sangat besar, dan banyak para pejuang yang syahid di medan pertempuran untuk menghadapi agresi Belanda. Salah satunya adalah Tengku Ahmad Anekli suami dari Tengku Fakinah. Setelah syahid suaminya, Tengku Fakinah kemudian mulai turun ke kancah peperangan. Beliau mengumpulkan para wanita yang suaminya telah syahid di medan perang dengan membentuk pasukan Inumbale. Selain itu karena keahlian berdiplomasi dan keberaniannya, Tengku Fakinah kemudian diangkat sebagai panglima perang dengan tiga batalion tambahan dari pihak laki-laki selain satu batalion para janda yang telah disebutkan. Jadilah empat batalion berada di bawah kepemimpinan Tengku Fakinah. Disebutkan, selain berani, cerdas Tengku Fakinah adalah seorang yang rupawan. Beliau dan Jud Nyadin memiliki banyak kesamaan dalam hal cerdas, alim, dan rupawan. Setelah lebih kurang dua tahun menjanda Tengku Fakinah kemudian menikah dengan Tengkunya Badai yang juga ulama muda vidi, lulusan daya Tengku Ciktano Abi dan teman sepengajian Tengku Cik Ditiru. Bersama Tengku Nyabadai, Tengku Fakinah kemudian semakin kokoh dalam perjuangan. Berbagai peperangan dilalui oleh dua pasangan tersebut, terhitung dari tahun 1876 sampai syahidnya Tengku Nyabadai di tahun 1896 mereka terus bersama turun ke medan peperangan untuk menggelorakan jihad visabililah. Bahkan setelah wafatnya Tengku Cik Ditiru Panglima Besar Perang Aceh pada tahun 1891 dan Tengku Cik Abdul Wahab Tano Abi 1894, mereka terus melanjutkan estafet perjuangan. Dan Tengku Fakinah juga sosok yang membujucutnya adin agar mengingatkan suaminya Tauku Umar Melabo untuk kembali ke barisan perjuangan Aceh setelah beliau bergabung dengan Belanda selama tiga tahun. Sehingga Tauku Umar Johan Pahlawan kembali ke barisan perjuangan dan menemui syahidnya di hujung Kalak Melabo pada tahun 1889. Walaupun para pimpinan besar perjuangan Aceh banyak yang berguburan di medan perang, Tengku Fakinah tetap teguh dalam keyakinan perjuangannya. Beliau menetap berpindah-pindah mulai dari Lemkrat Indrapuri, Kemalat, Tangse, bahkan sampai ke Gayo bergerilia di dalam hutan bersama para pejuang termasuk menjaga istri pemimpin Aceh agar tidak ditangkap Belanda seperti Cotpo Lambugop dan Cotawan yang merupakan istrinya Tauanku Hashim Bantamuda Ayah dari Tauanku Raja Kemalau Lamar dan Bangsawan Aceh. Setelah perang Aceh meredah dengan adanya perjanjian damai di tahun 1903, maka banyak para pejuang yang kemudian kembali ke daya mereka untuk menghidupkan kembali kajian keilmuannya. Maka demikian halnya Tengku Fakinah. Setelah syahidnya Tengku Cik ditiru mayat di tahun 1910, maka beliau pun turun gunung pada tahun 1911 dan kembali ke Lemkrat untuk membangun kembali daya orang tuanya yang telah lama terbengkalai dalam masa peperangan. Beliau kembali menjadi seorang guru dan ulama bagi masyarakatnya pada tahun 1911.